Intro Sebelum lanjut nonton video ini Jika kalian suka dengan channel Peguai Jalanan Silahkan kalian support kami dengan cara subscribe Dan klik tanda loncengnya Silahkan gunakan headset anda Untuk mendapatkan kualitas suara yang jernih Selamat menikmati Selamat menonton Kaum buru adalah kaum yang paling sering ditindas Oleh pemilik modal atau perusahaan Untuk mengeruk keuntungan Para pemilik modal yang serakah Tidak segan-segan memberikan upah yang rendah Namun memeras penuh tenaga para buru Para buru yang bersuara lantang Akan didiskriminasi dari tempatnya bekerja Walau telah keluar surat edaran Untuk menaikkan upah para buru oleh pemerintah Terkadang masih ada perusahaan Yang tidak mengindahkan himbawan tersebut Hal ini akan menyebabkan Protes dari para buru Mereka yang memimpin protes ini Bisa kehilangan pekerjaan Ataupun mungkin nyawanya Peristiwa ini pernah terjadi kepada Marsinah Seorang buru perempuan yang lantang menyuarakan Tuntutan pekerja atas kesejahteraan mereka Ia harus kehilangan nyawanya Bahkan kematiannya masih menjadi misteri Dan dalang pembunuhan ini masih belum diketahui Marsinah lahir pada tanggal 10 April tahun 1969 Ia adalah seorang aktivis dan buru pabrik Pada masa Orde Baru Marsinah adalah anak kedua dari tiga bersaudara Yang semuanya perempuan Kakaknya bernama Marsini Dan adiknya bernama Wiciyati Dia lahir dari pasangan Astin dan Sumini Di desa Ngelundo Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk Cita-citanya untuk melanjutkan Keperguruan tinggi harus kandas Karena terbentur biaya Marsinah lalu menjadi seorang buru perempuan Yang bekerja pada PT Catur Putra Surya Atau CPS Yaitu pabrik pembuat jam di Porong Sidoarjo, Jawa Timur Di lingkungan perusahaan di mana dia bekerja Marsinah merupakan aktivis Ia merupakan buru wanita yang vokal Dalam membela rekan-rekannya sesama buru Yang kerap diperlakukan tidak adil Oleh pihak mimpinan perusahaan Marsinah lalu menggantikan judo prakoso Memimpin aksi pekerja PT Catur Putra Surya Untuk mendapatkan kenaikan gaji dari Rp1.700 Menjadi Rp2.250 per hari Hal ini berdasarkan Kemen 50 Garis Mering 1992 Diatur bahwa UMR Jawa Timur ialah Rp2.250 Pemkot Surabaya meneruskan aturan itu Dalam bentuk Surat Edaran Gubernur KDH Tingkat 1 Jawa Timur Nomor 50 Garis Mering 1992 Isinya meminta agar para pengusaha Menaikan gaji buru 20% Kebanyakan pengusaha menolak aturan tersebut Termasuk PT CPS Manajemen PT CPS hanya mau mengakomodasi Kenaikan upah dalam tuncangan Bukan dalam upah pokok Negosiasi antara buru dengan perusahaan Mengalami kebuntuan Karena itu buru PT CPS menggelar Mogok Kerja pada tanggal 3 Mei tahun 1993 Ada sekitar 150 dari 200 buru perusahaan Yang melakukan mojok kerja kala itu Seperti yang diungkap dalam laporan Investigasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Atau YLBHI bertajuk kekerasan penyidikan dalam kasus Marsinah Tahun 1995 Pengorganisasian para buru sebenarnya sudah matang beberapa hari Menjelang mogok kerja Tidak usah kerja Teman-teman tidak usah masuk Biar Pak Yudi sendiri yang bekerja Kata Marsinah Sebagaimana tercatat dalam elegi penegakan hukum Kisah Sum Kuning Perita hingga Janda Pahlawan Tahun 2010 Yudi yang dimaksud adalah Direktur PT CPS Yaitu Yudi Susanto Mereka membawa 12 tuntutan Termasuk menuntut hak kenaikan upah 20% Seperti surat edaran pemerintah Saat aksi mogok hari pertama Yudo Prakoso koordinator aksi Ditangkap dan dibawa ke kantor Koramil Porong Pada sorenya Prakoso kembali ke pabrik Karena dipaksa aparat Koramil Mogok kerja di hari pertama itu Tidak berpengaruh untuk membuat para buru berhenti Karena Yudo Prakoso disibukkan dengan pemanggilan oleh aparat militer Akhirnya Marsinah yang memegang kendali memimpin protes para buru Keesokan harinya pada tanggal 4 Mei tahun 1993 Aksi mogok kerja kembali dikelar Pihak manajemen PT CPS bernegosiasi dengan 15 orang perwakilan buru Dalam perundingan itu Hadir pula petugas dari Dinas Tenaga Kerja Petugas kecamatan Siring Serta perwakilan polisi dan Koramil Pelibatan aparat negara dalam perundingan itu Menimbulkan keridak nyamanan Meski begitu semua tuntutan akhirnya dikabulkan Namun pada hari itu juga Berdasarkan koronologi yang dirangkai oleh Komite Solidaritas untuk Marsinah Atau KSUM Yudo Prakoso yang dianggap dalang pemogokan Mendapat surat panggilan dari Koramil Porong Dalam surat itu Prakoso diminta datang ke kantor Kodim Sidoarjo Surat itu ditandatangani oleh pasi intel Kodim Sidoarjo Yaitu Kapten Sugeng Di Kodim Sidoarjo Prakoso juga diminta untuk mencatat nama-nama buru Yang terlibat dalam perencanaan 12 tuntutan dan aksi mogok kerja Keesokan harinya 12 buru mendapat surat yang sama Mereka diminta hadir ke kantor Kodim Sidoarjo Menghadap pasi intel Kapten Sugeng Tapi surat panggilan itu berasal dari kantor Kelurahan Siring Yang ditandatangani sekretaris desa bernama Abdul Rozak 13 buru itu dikumpulkan di ruang data Kodim Sidoarjo Oleh seorang perwira seksi intel Kodim Kamadi Kamadi lalu meminta Prakoso dan 12 buru lain Mengundurkan diri dari PT CPS Alasannya karena tenaga mereka sudah tak dibutuhkan lagi oleh perusahaan Kamadi dan Sugeng menyiapkan surat pengunduran diri Yang menyatakan 13 buru itu telah melakukan rapat ilegal Untuk merencanakan 12 tuntutan dan aksi mogok kerja Mereka dianggap telah mengasut buru lainnya Untuk ikut melakukan protes Karena berada dalam tekanan Akhirnya 13 buru itu menandatangani surat pengunduran diri Emosi Marsinah pun memuncak saat mengetahui Rekanya dipaksa mengundurkan diri Dia mendatangi Kodim untuk meminta salinan surat pengunduran diri Dan surat kesepakatan untuk manajemen PT CPS Sebab dalam surat kesepakatan itu 12 tuntutan buru diterima termasuk poin Tentang pengusaha dilarang melakukan mutasi Intimidasi Dan melakukan PHK karyawan setelah aksi mogok kerja Marsinah berupaya menuntut Kodim Dengan bantuan saudaranya yang ada di Surabaya Pada tanggal 6 Mei tahun 1993 Sehari setelah para buru dipanggil ke Kodim Adalah libur nasional untuk memperingati hari raya Waisak Setelah libur para buru kembali bekerja Tapi tak ada satupun yang melihat Marsinah Beberapa rekanya mengira Marsinah pulang kampung ke Nganjuk Barulah pada tanggal 8 Mei tahun 1993 Marsinah ditemukan sudah tak bernyawa Di sebuah gubuk mematang sawah di desa Jagong Nganjuk Jenazahnya di visum rumah sakit umum daerah Nganjuk Pimpinan Dr. Jack T. Wibowo Hasil visum ad repertum Menunjukkan adanya luka robek tak teratur Sepanjang 3 cm dalam tubuh Marsinah Luka itu menjalar mulai dari dinding kiri lubang kemaluan Sampai ke dalam rongga perut Di dalam tubuhnya ditemukan serpihan tulang Dan tulang panggul bagian depan hancur Selain itu selaput darah Marsinah robe Kandung kencing dan usus bagian bawahnya memar Rongga perutnya mengalami pendarahan kurang lebih 1 liter Setelah dimakamkan tubuh Marsinah diotopsi kembali Visum kedua dilakukan tim dokter dari RSUD Dr. Sutomo Surabaya Menurut hasil visum Tulang panggul bagian depan hancur Tulang kemaluan kiri patah bergeping-geping Tulang kemaluan kanan patah Tulang usus kanan patah sampai terpisah Tulang selangkangan kanan patah seluruhnya Labia minora kiri robe Dan ada serpihan tulang Ada luka di bagian dalam alat kelamin sepanjang 3 cm Juga pendarahan di dalam rongga perut Pada tanggal 30 September tahun 1993 Telah dibentuk tim terpadu Bakor Stanasda Jawa Timur Untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan kasus pembunuhan Marsinah Sebagai penanggung jawab tim terpadu adalah Kapolda Jawa Timur Dengan dan Satgas Kadit Reserse Polda Jawa Timur Dan beranggotakan penyidik atau penyelidik Polda Jawa Timur Serta dan Intel Berawijaya Delapan petinggi PT CPS ditangkap secara diam-diam Dan tanpa prosedur resmi Termasuk mutiari selaku kepala personalia PT CPS Dan satu-satunya perempuan yang ditangkap Pemilik PT CPS yaitu Yudi Susanto Juga termasuk salah satu yang ditangkap Setelah 18 hari Baru diketahui mereka sudah mendekam di tahanan Polda Jawa Timur Dengan tuduhan terlibat pembunuhan Marsinah Pengacara Yudi Susanto Yaitu Trimulya Desuryadi Mengungkap adanya rekayasa oknum aparat Kodim Untuk mencari kambing hitam pembunuh Marsinah Secara resmi tim terpadu telah menangkap Dan memeriksa 10 orang yang diduga terlibat pembunuhan terhadap Marsinah Salah seorang dari 10 orang yang diduga terlibat pembunuhan tersebut Adalah anggota TNI Hasil penyelidikan polisi menyebutkan Suprapto yaitu pekerja di bagian kontrol CPS Menjemput Marsinah dengan motornya di dekat rumah kos Marsinah Dia dibawa ke pabrik Lalu dibawa lagi dengan Suzuki Carry Putih Ke rumah Yudi Susanto di jalan Puspita, Surabaya Setelah 3 hari Marsinah disekap Suwono yaitu Satpam CPS mengeksekusinya Dalam buku bertajuh Indonesia X-Files Tahun 2013 Idris mengungkapkan bahwa barang bukti proses peradilan berupa balok terasa janggal Ukuran balok yang digunakan menyodok bagian vital tubuh Marsinah Tak sesuai dengan besar luka pada korban deani 3 cm Menurutnya satu luka pada bagian kelamin Marsinah Tak sesuai dengan jumlah terduga pelaku yang berjumlah 3 orang Idris menegaskan bahwa pendarahan bukan penyebab kematian Marsinah Melainkan tembakan senjata api Di pengadilan Yudi Susanto difonis 17 tahun penjara Sedangkan sejumlah stafnya yang lain itu dihukum berkisar 4 hingga 12 tahun Namun mereka naik banding ke pengadilan tinggi dan Yudi Susanto dinyatakan bebas Dalam proses selanjutnya pada tingkat kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia membebaskan para terdakwa Dari segala dakwaan atau bebas murni Dalam proses selanjutnya pada tingkat kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia membebaskan para terdakwa Dari segala dakwaan atau bebas murni Mahkamah Agung memfonis bahwa Sembilan terdakwa tak terbukti melakukan perencanaan dan membunuh Marsinah Hal itu tercatat dalam penelitian Iyud Kurniasari Dan IG Krisnadi yang termuat dalam jurnal publika budaya Universitas Jember berjudul Konspirasi politik dalam kematian Marsinah di Porong Sidoarjo Tahun 1993 sampai tahun 1995 Sembilan terdakwa dibebaskan Tapi siapa pembunuh Marsinah hingga kini tak pernah diungkap pengadilan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut Setidaknya telah menimbulkan keridakpuasan sejumlah pihak Sehingga muncul tuduhan bahwa penyelidikan kasus ini adalah direkayasa Itulah kisah kematian Marsinah yang masih menjadi misteri hingga saat ini Sebagai bentuk bela sungkawa Selamat Raharjo mengangkat kisahnya menjadi sebuah film dengan judul Marsinah atau Cry Justice Seniman Surabaya dengan koordinasi penyanyi keroncong senior Mus Mulyadi Juga meluncurkan album musik dengan judul Marsinah Bahkan sebuah band beraliran anarkopang yang berasal dari Jakarta yang bernama Marjinal Menciptakan sebuah lagu berjudul Marsinah Yang didedikasikan khusus untuk perjuangan Marsinah Semoga kisah misteri kematian Marsinah Bisa menjadi pelajaran untuk kita semua Bahwa manusia dilarang melakukan kekejaman terhadap manusia lainnya Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk kita semua Jika kalian suka dengan video ini silahkan berikan jempol ke atas Dan jika kalian menganggap video ini bermanfaat Maka bagikanlah untuk teman-teman anda yang lain Terima kasih sudah menonton